Besar tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang Salam God Lover, apakah saudara-saudara semua dalam keadaan bersuka cita hari ini Ada banyak situasi, ada banyak masalah yang kadang-kadang mengganggu Kedamaian, suka cita dan suasana hati kita Tetapi mari percaya bahwa ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan Ada suka cita, ada damai sejahtera akan Tuhan limpahkan Apalagi kebenaran firmannya itu akan memerdekakan kita semuanya Tuhan Yesus sendiri jelas berkata Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Luar biasa janji Tuhan ini Percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kelegaan, ada suka cita Mari kita hampiri dia dalam doa Bapak di surga kami mengucap syukur karena anugerahmu luar biasa dalam hidup kami Engkau memberi kami suka cita melampaui apa yang terjadi Tuhan memberi kami kekuatan pengharapan Biarlah anugerahmu, hadiratmu saat ini boleh kami nikmati Dan kami juga bisa bersuka cita memuji dan menyembah engkau Kami sangat percaya ada sesuatu yang baik yang akan Tuhan kerjakan Ketika kami memuji dan menyembah engkau Dalam nama Tuhan Yesus, amin Haleluya Terima kasih Yesus Tuhan Kasih setiapmu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah kuterima Sungguh Sungguh membuatku terpesona Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apa Dengan apa Kan ku balas Tuhan Selain Puji dan Sembahkan Haleluya 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 Kasih setiapmu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah ku terima Sungguh membuatku terpesona Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apa Kan ku balas Tuhan Selain Puji dan Sembahkan Oh Kami tahu Kami tahu kami berharga Di matamu Yesus Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kau yang melayakkan kami Oh Haleluya Kau yang kami sembah Kau yang kami puji Tuhan Kau segalanya Dalam kami Yesus Oh Haleluya Haleluya Oh Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Dan keluarga keluarga Kristen Penuh dengan nyanyian pujian Anaknya lahir diiringi dengan nyanyian pujian Selain dengan doa Anaknya ulang tahun Diiringi dengan nyanyian pujian dan doa Bahkan ketika ada anggota keluarganya yang meninggal pun Dalam pemakaman tetap ada pujian Kekristenan adalah sukacita Dan itu memancarkan keindahan di tengah-tengah dunia ini Tetapi sayangnya kadang-kadang banyak orang Kristen Tidak menjadikan sukacita itu menjadi gaya hidup Kesehari-hariannya Kalau kita melihat misalnya Filipi pasal 4 teh 4 disitu dikatakan Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan bersukacitalah Berarti sebenarnya kekristenan itu sukacitanya tidak bergantung kepada Waktu situasi kondisi tidak bergantung apapun yang sedang terjadi Tetapi sukacitanya ada dalam Tuhan Mengapa kekristenan itu memang memancarkan sukacita Tetapi dalam realitanya kita harus jujur Bahwa kadang-kadang sukacita kita sebagai manusia Pasang surut dipengaruhi situasi keadaan Apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya Saya pikir kita semua mengalami Walaupun kita udah lama jadi orang Kristen Tetapi itulah proses perubahan dan proses pertumbuhan kita dalam Tuhan Bicara tentang hal ini Ada nggak yang pernah melihat atau mungkin jadi pengalaman hidupnya lah Bahwa sukacitaan itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi Bukan ditentukan oleh Tuhan Oh iya Pak Saya jadi teringat Karena Bapak bilang seperti itu Saya teringat waktu saya bekerja dulu Saya punya mantan atasan Kita sebagai anak buahnya Itu tahu persis Kapan kita harus menghadap Untuk bicara soal pekerjaan Karena kadang-kadang suatu hari Dia akan datang dengan muka yang penuh sukacita Tertawa Apa saja kita tanya dia jawab dengan baik Tetapi ada suatu saat dia Pada saat datang sudah muram Sudah diam Kalau kita bertanya Habislah kita Pak Pasti dimarahin Kebetulan dia juga orang Kristen ya Jadi saya pikir Bapak ini gimana ya Jadi kita mesti tahu benar gitu Kapan kita harus bertanya Kemudian ada juga nih saya ingat Pak Teman saya di gereja Kalau dia sedang happy Ada berkat Sukacita Dia pasti aktif Kemudian ikut kegiatan gereja Kita bisa lihat dari raut mukanya Kita bisa lihat dari cara bicaranya Tetapi Pada saat dia diam Dia langsung pulang setelah gereja Maka kita tahu pasti ada masalah Atau lagi Ya berkatnya mungkin kurang ada pada saat itu Jadi sangat terbaca gitu Menurut Pak Bapak gimana itu Berarti bisa ditebak ya Dumpetnya lagi tebel atau enggak gitu Dari senyumnya Ya Tuhan tidak ingin kita pura-pura ya Tetapi itu tadi Sukacita kita itu dasarnya Tuhan Kalau sukacita kita Dasarnya itu sesuatu yang berubah Itulah yang membuat pasang surut Kondisi keuangan Kesehatan Atau apapun Situasi kondisi Kan bisa berubah-berubah Kalau dasar sukacitanya Hal-hal itu pasti juga akan sangat terpengaruh Tetapi kalau Dasarnya adalah Tuhan Tuhan itu Sumber sukacita yang sesungguhnya Tuhan itu kekal Sempurna Tidak pernah berubah Nah sukacita dari Tuhan ini Menjadi kekuatan yang luar biasa Dalam hidup kita Dalam hidup kita Supaya Kita bisa tetap bersukacita Walaupun mungkin Ketika ada guncangan Ada masalah yang berat Kita sempat khawatir Kita sempat cemas Kita sempat sedih Kita sempat Benar-benar terguncang Begitu ya Tetapi tidak akan lama Karena Sukacita yang dari Tuhan itu Akan mengalir di hati kita Kita sanggup melewati Hari-hari yang kelam pun Tetap dengan pujian Di hadapan Tuhan Itulah kekristenan Indah sekali Terus gimana Pak Supaya kita tetap bersukacita Walaupun banyak masalah Banyak pergumulan Sebagai orang Kristen Pasti ada dasarnya Kalau kita lanjutkan Dari Filipi tadi ya Kan tadi Filipi 4 ayat 4 itu Perintah bersukacita Dalam Tuhan itu ya Kalau kita baca perikubnya Secara lengkap Kita akan temukan Tiga prinsip penting Bagaimana hidup kita Selalu bersukacita Dan itu bisa dipraktekan Sebagai sebuah Cara hidup Yang makin lama membentuk kita Yang pertama Hiduplah berdame dengan Semua orang Ayat 2 Eudika Eudia Kunasehati Dan sintike Kunasehati Supaya sehati sepikir Dalam Tuhan Berdame dengan semua orang Rasul Paulus menasehati Dua saudara Seiman ini Supaya kamu Sehati Sepikir Kalau kita baca Ayat Ayat Yang kelima Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Salah satu kebaikan Yang Mesti diterapkan Tuhan oleh mereka Mereka adalah apa Sehati sepikir Apa yang membuat kita kehilangan Sukacita Biasanya Karena ribut Konflik Karena kita tidak bisa sepaham Dengan orang lain Karena kita Lagi gak berdame ini Dengan orang lain Itu biasanya kehilangan Kehilangan Sukacita Lagi gak berdame Dengan orang lain Atau lagi gak berdame Dengan situasi Dan masalah Yang terjadi Nah kalau tidak berdame Dengan situasi Kondisi Dan masalah Yang terjadi Itulah tadi Kegembiraannya Dipengaruhi dompetnya Kegembiraannya Dipengaruhi Bagaimana orang Memperlakukan dia Sehingga Orang di sekitar Bisa menebak ini Oh ini berarti Bapak ini lagi Diberkati Tuhan Bapak ini lagi Ada masalah Di rumah Bapak ini lagi Situasi yang sulit Gitu kan Sehingga Sensitif sekali Kalau kita dekati Malah nanti kita Ngajak ribut Sama dia Ini bisa jadi Batu sandungan loh Apalagi kalau Orang-orang yang Suasana Hatinya itu Pasang surut Seperti itu Orang-orang yang Melayani Pasti jadi batu sandungan Bagi jemaat Yang melayani Coba saya seorang pendeta Orang bisa baca saya Ini misalnya Suasana Hati saya Pasang surut Kemudian kalau Saya lagi galo Saya lagi tertekan Saya lagi ada masalah Di pelayanan Saya menunjukkan Muka yang murung Apa Kelihatan sedih sekali Minta dikasihani Gitu kira-kira Ketika saya Sampaikan firman Tuhan Orang tersandung Karena saya sendiri Kelihatan sangat murung Sangat sedih Gimana kata-kata yang Saya sampaikan Mereka bisa percaya Berdamai dengan semua orang Itu sebuah rahasia Kita tetap bersuka cita Makanya Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara Sedang ada masalah Konflik dengan siapapun Cepat selesaikan Cepat berdamai Dengan Orang-orang Yang Jadi musuhmu Ini Konflikmu harus cepat Diselesaikan Sebab Engkau akan kehilangan Sukacita terlalu lama Jangan biarkan terlalu lama Karena dalam Kristus Memang ada sukacita Kristus pasti akan Memberi kita Damai sejahtera Dan memberi kita Kemampuan Untuk berdamai Dengan semua orang Tetapi Untuk berdamai Kan keputusan kita Tuhan memberi kita Anugerah Dan kesanggupan Tetapi kita yang memutuskan Untuk berdamai Dengan orang lain Dan mulai Melakukan Langkah-langkah Yang benar Untuk berdamai Dengan orang lain Jangan kehilangan Sukacita Gara-gara Bermusuhan Terlalu lama Coba bermusuhan Itu kan Capek Ya Ada yang tahan Marah kira-kira Satu minggu Wah Itu stres Berat Ya Stres dalam keadaan stres Beruntung Kalau yang ingin kurus Akhirnya Males makan Itu jadi Kurus Tetapi ada orang yang stres Justru makan terus Tambah kemu Tapi jelas Itu berdampak Sangat Sangat Banyak ya Dalam hidup kita ya Berdamai Itu yang terbaik Tuhan kita Raja Damai Berarti Tuhan ingin kita Serupa dengan dia Berdamai Supaya sukacitamu Tidak hilang Yang kedua Biarkan Biarkan Damai sejahtera Allah Yang memerintah Kita memutuskan Untuk berdamai Lalu buka hati Damai Kristus Damai sejahtera Tuhan Itu yang melimpahi Kita baca Ayat yang ketujuh Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Coba perhatikan Kalau sukacita Dasarnya Tuhan Tuhan memberi kita Damai sejahtera Damai sejahtera Tuhan Itu melampaui segala akal Segala akal Secara duniawi Secara manusiawi Tidak mungkin Kita bisa damai Kalau ada banyak orang Yang membenci kita Kalau ada orang Yang memusuhi kita Kalau situasinya Sangat mengkhawatirkan Masalahnya Sangat besar Tidak mungkin Kita bisa Mengalami Yang namanya Damai Tetapi Kalau yang mengisi Hati kita adalah Damai sejahtera Allah Itu sangat mungkin Sebab Menjaga Menjaga Hati Dan pikiran Kita Itu melampaui akal Melampaui Apa yang bisa Kita pikirkan Sesuatu yang Menurut perhitungan Akal kita Tidak mungkin Saya bisa tenang ini Tidak mungkin Saya bisa damai Tetapi ketika Damai sejahtera Allah Itu Memenuhi hati kita Maka kita bisa damai Walaupun masalahnya Belum selesai Situasinya Masih mencemaskan Tetapi Ada ketenangan Gambarannya Yesus kan Ketika Naik perahunya Waram murid Mengalami Badai yang Luar biasa Karena Yesus itu Memang Memang Dipenuhi dengan Damai sejahtera Yang Sempurna Dia tetap bisa Tidur Sementara Para murid Ketakutan Cemas Akan tenggelam Padahal mereka Orang-orang Nelayan yang Berpengalaman Tetapi ternyata Keahliannya Pengalamannya Tidak sanggup Untuk mengatasi Badai itu Tetapi Yesus tidur Yesus adalah Damai sejahtera kita Membuat kita Bisa tenang Walaupun situasinya Sangat Berat Badai kehidupannya Sangat Berat Buka hatimu Biar Damai sejahtera Kristus Memenih hatimu Jangan Memberi Sebuah Makanan Rohani Di batin kita itu Dengan damai sejahtera Yang menurut Hitungan-hitungan Kita saja Saya baru bisa tenang Kalau dompet saya Tebal Saya baru bisa tenang Kalau saya sehat Saya baru bisa tenang Kalau tidak ada masalah Di pekerjaan Saya bisa tenang Kalau rumah tangga saya Baik-baik saja Anak-anak saya Baik-baik saja Saudara Itu Ketenangan Dunia ini Tetapi Ketenangan dalam Tuhan Melampai segala akal Situasinya Masih ada Badai Tetapi Damai sejahtera Tuhan Tetap menjaga hati dan pikiran Kita masih bisa tenang Berpikir jernih Bahkan kita masih bisa bersuka cita Memuji Tuhan Itulah keindahan Iman Kristen Dan yang ketiga Miliki iman yang positif Isi dalam pikiranmu Hal-hal yang positif Ayat 8 Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Pikirkanlah Hal-hal yang positif Hal-hal yang dari Tuhan Hal-hal yang mulia Hal-hal yang benar Ketika Sedang ada Badai datang Pikirkan Yesus ada dalam hidupku Ketika Situasinya sangat Mencemaskan Pikirkan Tuhan menyertaiku Ketika kita mengalami Situasi-situasi Yang buruk Pikirkan Kebaikan Tuhan Yang tersedia Melalui hal-hal buruk itu Ketika Keadaannya begitu Berat Pikirkan bahwa Kita tidak jalan sendiri Tuhan memberi kita Kekuatan Pikirkan Hal-hal yang Mulia Hal-hal yang benar Hal-hal yang disebut Kebajikan Sesuatu yang Menyatakan Kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Karena Biasanya Orang tidak bisa Bersuka cita tadi kan Logikanya main Kalau orang Memperlakukan aku seperti ini Kita mulai Hitung-hitungan nih Berarti dia sedang Merendahkan aku Berarti dia tidak Menganggap aku Logika kita main Sementara Kalau damai jahtera Tuhan Kasih Tuhan Ada di Pikiran kita Maka Pikiran kita Akan Dipenuhi bagaimana Aku bisa tetap Bersuka cita Walaupun orang Tidak suka sama aku Walaupun ada orang Yang membenci aku Tetapi Tetap Hatiku dipenih Dengan damai jahtera Tuhan Ada suka cita Tuhan Kemampuan Mengelola pikiran itu Dan Ketegasan Untuk Membolehkan Pikiran apa saja Yang masuk dalam pikiran kita Itu Menentukan suka cita kita Kalau suka cita kita Dasarnya Hal-hal ini Saudara boleh hari ini Masalahmu berat Saudara bahkan Mungkin Khawatir sekali Apakah saudara Masih bisa Bertahan Dengan pekerjaanmu Bertahan Dengan usahamu Bahkan mungkin Situasinya sangat Sulit sekali Mungkin Bagi saudara yang Bekerja Mungkin akan Kena PHK ini Karena Perusahaan Sedang Guncang luar biasa Atau ada yang Punya masalah keluarga Kelihatannya Tidak mungkin Bisa diatasi lagi Tetapi Kalau pikiran kita Tetap diisi dengan Hal-hal yang Positif Yang menyatakan Kehadiran Dan iman Serta kebenaran Tuhan Damis jahtera Tuhan Menjaga hati Dan pikiran Kita Kita tetap bisa Bersuka cita Dalam suka cita itulah Kita akan temukan Hikmat Tuhan Kita akan mengerti Jalan-jalan Tuhan Kemana Tuhan Sedang Mengarahkan Hidup kita Jangan biarkan Suka citamu Direbut oleh Apapun juga Karena Tuhan ingin Hidupmu tetap Bersuka cita Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena Suka cita kami Itu bukan Didasarkan Pada hal-hal yang Lahir ya Bukan hal-hal yang Bisa hilang Dalam hidup kami Bisa diambil Dari hidup kami Bisa dicuri Orang Bisa dirampas Oleh orang lain Suka cita kami Tidak didasarkan Oleh hal-hal Yang bisa Berubah-ubah Tetapi Suka cita kami Dasarnya adalah Pribadimu Yang sempurna Yang mengasih Kami tanpa Batas Yang tidak pernah Meninggalkan Kami Engkau mengerti Keadaan Anak-anakmu saat ini Ada yang Sedang kehilangan Suka citanya Karena rumah Tangganya Tergoncang Ada yang sedang Kehilangan Suka citanya Karena situasi Keuangannya Yang begitu berat Masalah pekerjaan Yang begitu berat Kesehatannya Yang begitu Mencemaskan Tetapi Biarlah Kebenaran firmanmu Hari ini Sungguh-sungguh Memerdekakan Hati Anak-anakmu Sehingga mereka Kembali menemukan Pengharapan Menemukan Damai sejahtera Pikiran mereka Kembali Diisi dengan Pengharapan Dengan iman Dengan suka cita Yang dari Tuhan Bapak di surga Kami tidak mau kehilangan Suka cita Kami terus Ingin bersuka cita Dalam engkau Roh kudus Mengajar kami Roh kudus Mengarahkan kami Bagi saudara-saudara Yang sedang dalam Pergumulan yang sangat Berat Mereka membutuhkan Keputusan Dan pilihan Yang tepat Tetapi Ketika mereka Tetap tenang Dalam Tuhan Ada suka cita Biarlah roh kudus Memperlihatkan Mengarahkan Pikirannya Pada hikmat Tuhan Sehingga Ada jalan keluar Yang mereka lihat Ada jalan Yang dibuka Tuhan Sehingga Anak-anakmu bisa Melangkah Ke jalan yang tepat Itu Segala Pengalaman Pengalaman Buruk Pengalaman Pahit Perasaan tertekan Apapun Tuhan Jamah Dan kembali Sukacita Tuhan pulihkan Di hati Anak-anakmu Dan Tuhan Juga menjama Setiap permasalahan Yang ada Bagi saudara-saudara Yang sedang terbaring Di rumah sakit Maupun di rumah Penyakit apapun Kami juga mohon Anugerahmu Bapak Belas Kasianmu Ulurkan tanganmu Tuhan Nyatakan Tanda-tanda Dan keajaiban Keajaiban Terjadi Dalam kehidupan Anak-anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga Pekerjaanmu Yang dasar Itu boleh dinyatakan Namamu Dipermuliakan Oleh banyak Orang Tuhan juga Menjamah Segala Situasi Situasi Yang membuat Banyak Anak-anakmu Mulai kehilangan Arah Karena mereka Bingung dengan Apa yang terjadi Roh Kudus Memimpin mereka Menemukan kembali Arah yang benar Di dalam Tuhan Tuhan berkati Setiap rumah tangga Tuhan berkati Gereja-gereja Tuhan Semuanya Sungguh-sungguh Dipenuhi dengan Orang-orang Yang bersuka cita Demikian juga Bangsa dan negara kami Biarlah ini Menjadi bangsa Dimana Rakyatnya Menjadi bahagia Rakyatnya Yang dipenuhi dengan Kegembiraan Tuhan Situasi dan kondisi Dunia memang Mengkhawatirkan Tetapi Kami percaya Ketika bangsa ini Dipenuhi dengan Pengharapan Maka ada Sukacita Bangsa ini diberkati Tuhan Maka ada Kebahagiaan Tuhan berkati Semua upaya Yang dilakukan Oleh pemerintah Untuk Mengendalikan Situasi Situasi Dan Krisis yang terjadi Oleh karena Pertolonganmu Maka Bangsa ini Tidak Mengalami Krisis yang Terlalu berat Seperti yang Dialami oleh Bangsa-bangsa lain Terpuji Namamu dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara-saudara yang Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tetap bersukacita Dalam Tuhan Situasi Apapun Karena Tuhan Mengasihmu Tuhan Menyertaimu Tidak pernah Tinggalkanmu Kalau saudara Ada pergumulan-pergumulan Yang membutuhkan Dukungan doa Saudara jangan sungkan Untuk menghubungi kami Silahkan Menuliskan Pergumulan Saudara Di nomor telepon Yang tertulis Di layar saudara Tim doa kami Akan mendukung Saudara dalam doa Harapan dan doa kami Senantiasa Saudara semua Diberkati Tuhan Ditolong Tuhan Dan saudara Semakin Setia Kepada Tuhan Kalau saudara Ada sesuatu Ada pertanyaan-pertanyaan Atau komentar Silahkan Untuk menuliskannya Di ruang komentar Yang ada Di channel Diaspora TV Kami tunggu Masmur 4 8-9 Engkau telah memberikan Sukacita Kepadaku Lebih banyak Daripada Mereka Ketika mereka Kelimpahan Gandum dan anggur Dengan tentram Aku mau membaringkan diri Lalu segera tidur Sebab Hanya Engkau lah Ya Tuhan Yang membiarkan aku Diam dengan aman Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Salam Tuhan Yesus Layak Dipuji Disembah Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan selamanya Raja Atas Atas galah Raja Namamu besar Termulia Namamu besar Termulia Namamu besar Termulia Nuh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.